hai oke ala ala assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bro ww bro wb channel kembali ngapamu pokoknya salam satu obi ora kembang ora kondang wah ini dapat satu rumah yang sungguh-sungguh menginspirasi nah ini dengan penataan tanaman hiasnya yang begitu spektakuler waduh teman-teman jadi pagi ini kita dapat satu rumah dapat satu konten yang sangat menarik jadi mana ini merupakan kali pertama ya kita kesini wah yang menarik apa bro ada duriannya waduh gai duriannya wah pohonnya sangat rindang banget halamanya luas kemudian ada taman gardennya nah ini gandul 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 kita akan coba mengulik dulu lah oke ini rumah sangat asri ya bro wah ini oke teman-teman dulur KBS jadi kita akan coba untuk ngobrol api nggak usah asik ada gandul-gandul garden di rumah ini wah ini nah dengan potnya warna putih pateng gandul nah pateng serantel nah ini dia teman-teman ini hanya memanfaatkan cantoran di apa namanya tiang kanopi ini wah ini rata-rata ini adalah orchid mania atau anggrek nah ini teman-teman bagi pecinta anggrek tentunya wah enggak asing lagi kalau nah ini anggrek ini anggrek ini ya masih apal oke oke ini bunganya sedang bunga-bunga ini sedang mekar berseri wah ini keren kan nah ini hanya digantung nah oke terus daunnya juga bersyukur rimpun tertata rapi set nah ini temen-temen oke kebetulan pas kesini pas berbunga jadi ini bisa menjadikan kita lebih terinspirasi duriannya bro duriannya duriannya itu aduh durian lecet sudah saya ngerung matang oke potnya ada banyak ya ini ini perawatannya tentu sangat luar biasa sehingga bisa sebagus secantik sering pun ini nah ini kita up yang gandul-gandul dulu ya yang ada beberapa pot ini sekitar belasan pot nanti ada yang berbunga cantik banget itu yang di sana nah oke nah ini dia akarnya juga sudah-sudah sehat banget bro bro akarnya nah ini akarnya sudah pateng ini nah nah itu ada yang berbunga cantik banget kita up dari depan oke jadi temen-temen praktis mudah banget hanya memanfaatkan pot gantung ini terus di atasnya pakai cantolan ini nah pakai cantolan-cantolan ini bisa di berdayakan oke kita up yang ini 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 bunganya juga cantik nah ini bunganya cantik banget sangat menarik bingung nah oke sekarang kita pindah ke sini dulu nah ini yang paling luar biasa nah jadi sorot yang sering ini ini menambah sangat cantiknya suasana di pagi hari ini buah ini ini langsung diturus di pohon ya Oh ini cakep banget dikantuk dengan rafiah nah bunganya buahnya nih buah di sini ya buahnya banyak banget nih bisa bisa kayak kupu-kupu ya ini seperti kupu-kupu yang sedang hinggap padahal ini adalah bunga padahal ini adalah tanaman hias loh ini dia cantik banget bro woi temen-temen pasti takjub modalnya kayak gini nih keren nah ini ada berapa helai satu sekitar belasan helai nah oke ini anggrek nah oke anggrek oke kemudian nah dibawahnya ini ada Bougainville Bougainville yang sedang mekar juga yang di depan sana juga ada yang disana itu nah ini mekarnya kayak gini bahkan ada yang di pohon juga yang mekar oke sekarang selain yang ini nah disini juga ada ini set nah ini hmm ini memanfaatkan juga vertical garden gak vertical garden rak bunganya terbuat dari besi nah besi nah seperti huruf A nah seperti huruf A nah cakep banget isinya apa mas paling atas paling atas isinya adalah ini ini ada Wijaya Kesumaka Piting nah Wijaya Kesumaka Piting eh mungjuk-mungjuk saja sih nih loh ini kan keren super-super keren oke terus yang belakangnya ini apa ini ya Sanjifera Sanjifera nya loh ini pagodanya cakep banget luar banyak keren-keren nah oke 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 yang paling bawah paling bawah ngisar jenis ini di sini ada terahnya eh watermelon 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 yang ini cakep banget ya ini watermelon watermelon wah kebudayaan watermelon ini watermelon nah ini sudah ditangkarkan diperbanyak menggunakan pot otak oke terus nah dari sini yang akan terlihat nah ini oke nah ini ada gamboja cuman belum berbunga ya bunganya belum akhir terus kita pindah oke ada paretnya juga terus ada si kriwil hmmm yang bawahnya masih dederan bougainville sepertinya wah di sini ada toddy bro nah atasnya ini ada bougainville yang sedang berbunga-bunga cantuk banget keren nah ini tuh nih bunganya keren-keren wuh hajib keren banget nih hmm bougainville hmm cakep kan jadi ini akan berbunga serentak wah keren banget nah oke terus atasnya mas atasnya tadi ada keladi keladi wayang wayangnya luar biasa ini keladi wayang nah ini ini keladi ya ini wah mantap jiwa jadi nanti semakin panas ini warnanya akan semakin mencolok hmm paling kucak kayak inilah hmm ngapik tau oke sebentar kemudian di sini nah ini kalau terlihat dari sini kayak gini tadi nah oke ini juga bougainville ini 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 yang rimbun tadi wah pokoknya menarik rumah ini terus ada puringnya juga puringnya ini apa puringnya warnanya kayak gini ini pengen setekan baru nah bougainville jadi ini pemberdayaan bougainville di depan rumah di depan lintak depan prosen ini ini ada yang jumbo-jumbo big size wah ini 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 wah ini adalah antorium kawaan babunan ini ini sudah berabad-abad sepertinya nah ini ya nah kembangnya ya apik ini ada warna merahnya antorium itu sekarang lagi banyak diminati oleh para pembeli sepertinya hmm oke terus di bawahnya ngisornya itu ada yang super duper rimbun wow hmm wow keren dong hmm terus nih ada watermelon namanya watermelonnya mugyu mugyu nah nah ini mugyu mugyu terus ada keladi juga gingerlainnya luar biasa ini gingerlainnya luar biasa woy ngapik tau woy lak tenan nah ini ini kan gingerlain lu nih bisa subur rimbun daunnya seger buger kayak gini wah ngapik banget ini leu ini ya nih penataannya juga sip marcusi ini mungkin dari atas kelihatan nih corak daunnya kan kayak gini ini gingerlain wah oke yang disana ada lagi apa yuk kita kesini yang disini ada watermelon nah ini watermelonnya wush watermelonnya mumbu 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 wadih gudih jumbo jumbo wah ini nah ini jadi karena perawatan pupuk itu hmm menjadikan tanaman ini super duper super makmur gemah ini wah nah ini nah ini ada bikronya disini terkena fanas yang begitu eh apa ya full ya pagi hari ini pantesan nih daunnya ini terlihat segernya nih oke oke set nah kalau disini kepak ketutupan nih oke ya eh ini wah ini jadi daunnya ini sudah rosak rosak satu pot isinya sekitar 4-5 nan nah 45 pora papat atau limon terus ini sewasananya sangat asri sekali disini ada wad duriannya ini duriannya wah gede gede wadih set nah ini tadi disini tadi upnya ada disini tuh gini nah masih ada masih disana itu ada semacam kok taman tamannya apik banget nah isinya apa ini loh loh nih wush wah nih terlihat keren walaupun hanya puring ada ada mikroai yang sudah rosak dan ini ada bunga wah lalen ini gila kalau ini lalen bro nah canda kolongnya di sini sangat rindang sangat adem ayam karena apa dia berada di bawah pohon panggis popo ini atasnya nih nah ini loh makanya tanaman yang di bawahnya ini menjadi amat sangat damai ya puring-puring dan lain sebagainya waisut dari sini loh jadi menarik bunga-bunga ini sangat menarik sedang berbunga-bunga habik banget nah jadi terus halamanya juga luas banget iya bunga-bunga oke jadi kalau kita kesini itu dimanjakan dengan panorama panorana panorama panorama kembang oke sambu dan lain sebagainya oke semuanya bro pokoknya wap channel salam satu hobi orang kembang orang kondang nah kita pamit untuk diri dulu pokoknya stay terus di wap channel yes mas assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh